Kapan THR harus diberikan? THR kekeagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Menteri Ketenaga Kerjaan Hida Fauziah mengatakan, pemerintah akan mewajibkan perusahaan swasta untuk membayarkan tunjangan Hari Raya kepada para pekerja paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri. Aturan mengenai pembayaran THR ini akan disampaikannya dalam konferensi pers pada selasa 28 Maret besok. Menurutnya, pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan atau terlambat membayarkan THR kepada karyawannya. Idul menyebut Kementerian Ketenaga Kerjaan membuka Satgas Pengawasan Pembayaran THR untuk melakukan pengawasan di lapangan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau agar perusahaan swasta membayarkan tunjangan Hari Raya kepada karyawannya lebih awal, sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik mulai 18 April 2023 malam. Kepada Presiden Jokowi, Menhub mengusulkan agar libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dimajukan menjadi 19 April hingga 25 April 2023. Uslan ini juga sudah disepagati bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, berdasarkan aturan Surat Keputusan Bersama atau SKP 3 Matrai, cuti bersama lebaran telah ditetapkan pada 21 April hingga 26 April. Yang menjelaskan, perubahan libur cuti bersama ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya volume arus mudik pada tahun-tahun sebelumnya. Menhub berharap di majukannya periode libur cuti bersama bisa mengurangi penumpukan volume kendaraan pada arus mudik dan juga balik. Sedangkan bagi pemudik yang ingin mengambil cuti lebih panjang, bisa dilakukan hingga tanggal 30 April atau 1 Mei. Selanjutnya, Menhub akan menggelar rapat bersama dengan tiga kementerian yang berwenang terkait hal ini. Kapan THR harus diberikan? THR ke keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini.